Saat ini, kafe dan restoran berbahan bambu sedang menjadi tren di berbagai wilayah Indonesia. Bahan bambu menjadi pilihan yang tepat seiring meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bahan bambu juga dapat memberikan kesan alami, lebih artistik, teduh, unik dan tentu saja indah. Beberapa pemuda di Kecamatan Takisung sedang mengikuti tren ini. Bertempat di Desa Gunung Makmur, mereka memberi nama dengan kafe, teras, rumah. Mereka juga menawarkan beberapa menu minuman kopi, makanan ringan, dan tentunya cocok banget buat anak muda untuk nongkrong. Suasana semakin santai ditambah live musik selayaknya kafe pada umumnya. Menjelang Ramadan, menu bukber juga akan disiapkan bagi kalian yang ingin buka bersama kerabat, sahabat maupun keluarga. Silakan kunjungi alamat tempatnya dari arah Pelaihari menuju pantai Takisung di Desa Gunung Makmur sebelah kiri jalan. Dan ini sedikit kewancara kami di antara sebagian dari mereka. Awal mula pembuatan ini Mas Anjar, ini inspirasinya dari mana? Yang pertama, saya pribadi dan kawan-kawan mengambil tema dari tema klasik, tema bangun. Terimplirasi dari luar daerah. Jadi, ini apa? Kami coba terapkan di sini. Bagus enggak sih untuk ini? Iya, kafe lah. Iya, untuk kafe. Kafe di sini. Dan ini kan sementara ini untuk seputaran tanah laut lah yang pastinya. Ini kan belum ada yang seperti ini. Cuman kalau di Pelaihari ada ya Kang Nenek yang seri-seri sini? Ini kan agak keklasik ya, menggunakan alam. Nah, terus ini kan kawan-kawan apakah ada donatur sendiri atau memang dari kawan-kawan swadaya? Iya, swadaya teman-teman. Atau grup asal mulanya dari grup apa gitu? Nah, pertama kami muda. Kami dari swadaya, dari perorangan. Jadi, kami real dari perorangan. Ada berapa orang? Kami di sini ada terdiri dari 5 orang. Jadi, 5 orang gabungan, kumpulan akhirnya terbentuk lah seperti ini. Ini sudah berapa hari buka nih? Ini tanggal 10 April ya. Sekaligus menyambut di Ramadan ya. Karena memang niatnya memang di sebelum Ramadan harus buka. Terus menu-menu yang ditawarkan nih buat kawan-kawan siapa tahu yang mau berkunjung ke sini. Apa menu andalan mungkin? Kalau menu yang rekomen sih produk dari kami sendiri sih. Kami punya es kopi susu teras rumah. Nah, itu kami menggunakan kopi robusta. Dan untuk susunya sendiri kami pakai UHT. Oh iya. Nah, terkait dari kopi... Apa tadi? Robusta. Ya, robusta. Itu belajar... Apakah memang ada pembelajaran tersendiri? Atau dari sebelumnya memang otodidak? Atau kopi sendiri itu nanam sendiri terus digiling sendiri? Atau gimana? Kalau kopi sih, saya belajar mengambil pengalaman dari... Dulu kan pernah kerja di kafe. Oh iya. Itu di Velas Coffee and E3 itu di tempatnya di Playhari. Itu dilajarin sama ownersnya juga di sana tentang kopi. Kan kopi ada beberapa jenis. Itu ada Arabica, ada Robusta, Liberica, dan ada satu lagi. Apa namanya nih? Itu tadi salah satu menu andalannya ya? Terus ini kan kita tahu sendiri kan sebelum Ramadan pengennya buka. Nah, terus apalagi ini menjelang Ramadan. Nah, otomatis di Ramadan itu apakah memang membuka untuk bukber? Buka bersama baik membuka-buka bersama atau hanya untuk malam saja yang bukanya nih? Kalau rencana sih mas ya, kami mau membuka dari sore sih untuk bukber gitu. Nanti bakal ada paket bukber kami sediakan di sini untuk menu-menunya sih masih rahsia. Kan siapa tahu ini kan sekaligus share-share nanti, oh di sini ada menunya ini kan siapa tahu. Pecel, tiul mungkin dah. Kalau mas Ajar gimana, ada kira-kira kelanjutannya dari cafe ini, inovasi yang selanjutnya yang akan realisasinya? Ya, mungkin nanti ada tambahan, beberapa tambahan mungkin dari gayanya ke klasik, modern, bisa. Pokoknya nanti bakal ada tambahan nggak? Ya, mungkin dari lighting-nya atau dari suasananya. Oh ya, ini pasti tempat lah, suasana lah ya. Ini tempatnya perlu ditambah ya, mas ya. Ya, apalagi kan ini tadi penuh. Ya, penuh. Bahkan sampai di luar-luar kan. Kalau saya pribadi kan sering uang, bahkan lewatnya, lewat sini. Saya kemarin mengharapnya ini di setiap tempat duduk. Oh ya, mungkin. Tak kirain di setiap tempat duduk, setiap tempatnya gitu. Anu Kang, masih ini. Apa? Masih belum. Karena takutnya kan nanti kalau hujan ya. Tapi nggak apa-apa kan masih ada tempat alternatif gazebo- gazebo. Ini tadi kan berhubung, pas kami berkunjung ada live musik. Nah, itu apakah live musik itu sendiri dari setiap malam atau gimana itu rencananya? Memang apa-apa atau memang pas kebetulan kami pas hari malam minggu ke sini atau gimana? Kalau live musik ya, mas. Ini saya yang jawab nih. Oh iya, siap-siap. Kalau live musik sih rencana mau setiap malam minggu sekali. Jadi satu bulan itu ada empat kali biasanya. Oh iya. Tapi kalau di hari-hari biasa kami tetap menggunakan musik. Tapi musik dari HP. Nanti kalau memang ada rezeki tambahan dari kami, mungkin bakal ngadain nobar. Terus ada event yang lain lagi nanti. Atau event kayak game kan rame nih. Game PUBG, terus game Mobile Legends. Oh iya, iya. Inokasinya. Terus mungkin nobar kayaknya ini kan bola-bola. Mungkin ya MotoGP. Terus kalau sahur gimana? Apakah memang buka juga untuk makan sahur? Sahur on the road kan biasa juga kan dari belah hari mungkin sekaligus ke pantai. Nah kalau sahur sih mungkin nanti ada beberapa kali, beberapa hari aja sih. Enggak hari-hari. Karena kasian juga sama kru-nya pasti kecapean lah. Kalau dari sore sampai sahur nanti pagi belanja lagi puasa kan lagi. Orangnya berapa? Orang lima ya? Orang lima. Kan bisa di rolling. Tiga. Kita semua kan ada punya kesibukan masing-masing juga selain di sini. Oh iya. Di sini kan cuma sekedar ajang kami buat Siratrahmi juga sih. Buat temen-temen yang lama gak ngumpul. Bisa ngumpul juga di sini nantinya. Terus pembuatan ini apa ya ini? Apa? Kan ini unik ya? Ada ilalang-ilalang segala ini. Durasi pembuatan ini berapa bulan ini? Serumit ini. Ini untuk durasinya diperkirakan mulai dari bulan Februari itu udah mulai kita. Cuma awal mulanya itu kami di Januari. Kita mencicil dulu dari sedikit-sedikit. Kita tambahin gapurat, terus pager. Hampir tiga bulan berarti. Hampir. Hampir tiga bulan. Karena ya kita di swadaya tadi. Iya. Karena kami secara swadaya real. Dan ini tidak beli ya? Memang mencari sendiri. Ilalang. Corot. Ngarit-ngarit di wing. Iya. Benar. Semua swadaya kita sendiri yang lelah gitu. Budget yang ini sementara budget pengeluaran untuk sedemikian rupa itu kira-kira berapa? Kisarannya. Kisarannya, kisarannya. Enggak perlu detail. Ini untuk kisarannya kemungkinan. Siapa tahu nanti kan Mas Nanda mau buka cabang di pelarik. Bisa. Ini untuk kisarannya mungkin kita habis hampir tiga setengah. Tiga setengah? Kisarannya. Tiga juta setengah itu ininya aja? Iya. Tidak termasuk untuk menu-menu. Belum, Mbak. Tidak. Berarti tidak begitu ini. Cuma itu dalam artian tidak termasuk dihitung dengan upah tukang. Karena dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Mungkin kalau sama upah tukangnya lebih dari tiga, tiga setengah kan? Kalau tempat gimana? Ini apakah sistem sewa atau ini gimana? Soalnya yang punya lelek-lelek-lelek saya ini kan? Kalau masalah tempat sih, kemarin sempat dibicarakan. Walaupun yang punya rumah atau anaknya yang punya rumah kan tergabung di sini. Oh, dalam lima orang itu termasuk yang punya rumah. Yang punya lokasi. Nah, itu ya tetap bakal kami ambilkan uang dari jualan kami Untuk bayar sewa juga. Ini kan sampai tengah malam nih musik. Ini kalau tetangga-tetangga gimana? Tanggapannya gimana? Jadi seharusnya kita berhenti jam 10.00 atau jam setengah 11.00 itu udah... Udah seibarnya suara-suara yang keras udah mulai hilang. Iya. Dan ini juga ya kan kemarin pas waktu mau buka ini kan ada acara selamatan kan? Dan tetangga kan saya tahu juga nih, tetangga-tetangga kan juga diundang. Artinya mereka memandang bahwa ini memang suatu hal yang positif. Harapan ke depannya oke? Harapan ke depannya. Oh iya. Mungkin bisa dari Mas Iqbal dulu. Kalau harapan ke depannya sih, yang pertama semoga tetap kompak untuk bro-nya atau tim-nya yang kami di sini. Terus yang kedua bisa merenovasi atau memperbarui lagi lah tempat-tempat yang ada di sini atau nambah meja macam-macam selain. Berapa fasilitas ya? Iya fasilitas. Terus yang ketiga harapannya punya cabang. Amin. Amin. Apalagi ini ya kan kita tahu sendiri ya Paul. Ini kan yang dibuat adalah bambu dan tidak begitu kuat kayak besi lah. Nah ini kira-kira perkiraan berapa tahun anuninya? Ketahanan dari ini? Untuk bambu sendiri itu tergantung dari perawatan kita. Jadi mau berapa tahun-berapa tahun kita bisa mempredisikan. Tergantung kita yang merawat. Misalkan untuk bambu, kita rajin-rajin untuk set, litur, itu mungkin tahan dia. Jadi setiap sebulan sekali itu harus ada renovasi, perawatan, yang jelas perawatan. Atau entah jantai atap, atau entah nanti bluetooth, itu pasti. Yang modelnya kok ya lah. Ketok-ketok kapok di jantimeh lah. Udah kayaknya cukup lah. Udah cukup kawan-kawan. Cukup kak. Yang beri, apa, apa, iya. Kameramen ada satu pertanyaan jar. Iya. Iya. Oke, itu aja. Bagi kawan-kawan yang ada masukan, beri komentar di bawah. Itu aja. Buku teraruh dan piru Kasihku sampai kau abaikan Kutusnya ikat dengan cinta Mungkin tiada jodoh kita Menangis hati ini Ku juga bersimpati Hancurnya harapanku Maafkanmu Kasihmu yang benar Aku bersatu yang tak Itu aja